Kebakaran bus PO Famili Raya membawa duka mendalam tujuh orang tewas akibat insiden tersebut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan memburu sopir bus yang melarikan diri saat kebakaran terjadi. Bus antarkota antarprovinsi jurusan Bangko Jambi menuju Padang, Sumatera Barat, hangus terbakar di kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Tujuh orang penumpang dipastikan tewas terbakar dan belasan luka-luka. Bus PO Famili Raya Ceria hangus terbakar di kilometer 147 Jalan Lintas Sumatera, Nagari Siawa, kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Api dengan cepat melalap seluruh bagian bus. Seorang warga sempat merekam kejadian itu. Seluruh korban tewas dan luka-luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung untuk diotopsi. Saat ini sudah enam jasad korban kebakaran bus famili diketahui identitasnya. Dari hasil keterangan saksi yang diperoleh pihak kepolisian, diperkirakan kebakaran bus berasal dari api di bagian mesin, tepatnya di bawah tempat duduk sopir. Pihak kepolisian sendiri terus melakukan pengejaran terhadap dua sopir dan satu kernet bus yang melarikan diri saat kebakaran terjadi. Dua sopir masih kita cari ya. Kita koordinasi dengan Polda Jambi untuk menangkap sopir tersebut. Sudah terdeteksi keberadaannya Pak? Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa kita datang. Sudah ada yang diperiksa Pak? Sudah ada 11 orang kita periksa. Sejumlah personil polisi dari Satuan Intel serta tim buru sergap telah diturunkan untuk menangkap sopir bus itu. Sementara untuk penyebab kebakaran bus, polisi masih melakukan penyelidikan. Kontributor Berita Satu тepaan terima kasih. Tidak Tidak Tidak